bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini saya akan membuat rangkaian 2 mata kail ya guys ya nah dengan alatnya ini guys satu ini potongan kuku ya guys ya nah potongan kuku ini untuk membuat memotong senar guys nah sama buat narik mata kailnya nanti yang kalau udah mau jadi nah terus yang kedua kita membutuhkan pancing daichi pancing daichi nomor mata kailnya ini 10 ya guys ya nah yang ketiga kita membutuhkan pancing nomor 7 nah ini nomor 7 daichi ya guys nah yang keempat kita membutuhkan kili-kili guys ya membutuhkan kili-kili dan ini guys yang terakhir kita membutuhkan senar nah senar ini paling gak satu jengkal guys ya mungkin mungkin udah cukup ini guys oke kalau gitu gimana caranya kita kita lihat gimana bikinnya guys nah oke guys kita yang dimasukin dulu yang mata kail 10 ya guys ya nomor 10 dulu ini guys ya nanti yang paling kecil itu nanti kita taruh di bawahnya guys nah ini guys kita masukin ini guys ya nah ini guys nah seperti ini guys ya nah kita tarik ini guys nah kita tarik nah seperti ini guys terus kita pegang ini guys terus kita lipat seperti gini kayak gini guys nah kalau udah kayak gini ya guys ya nah kayak gini guys nah kita ini guys pegang ini ya kita diputar ini capuk 2 3 4 5 5 6 7 nah kayaknya udah cukup ini guys kalau kurang kuat ya mungkin bisa ditambah lagi nyampe 10 kayaknya bisa ini guys nah habis itu kita masukin ini guys nah kita masukin di lubangnya yang tadi itu itu kelihatan ya guys ya nah kita masukin di lubang ini ya guys ya kita tarik ini guys kita tarik ini guys nah kalau udah masuk ke lubangnya yang tadi itu kita tarik yang ini guys kita tarik nah nah seperti ini guys nah kalau kurang kuat kita membutuhkan nah membutuhkan ini guys ya lubang ini guys ya nah lubang ini gunanya untuk menarik mata kailnya guys nah seperti ini biar kuat guys nah terus yang kedua kita ini guys pancing yang nomor 7 tadi guys yang paling kecil guys ya oke ya kita masukin lagi guys set nah ini guys sudah masuk ya guys ya ini ini udah masuk nih ini harus pentokkan sampai sini guys sampai ujung sini guys supaya apa ya nanti kalau kail yang ini ditarik jadi nggak terlalu panjang guys kita nah kayak tadi ya guys ya kita nih ini senarnya ini di tetap apa di pokoknya yang kayak tadi guys oke kalau udah jadi kayak gini guys nah kita dilipat dulu ini guys kayak tadi guys satu satu dua tiga empat empat lima udah guys nah terus ini dimasukin ke lubang yang yang kayak tadi guys ya dimasukin lagi disini guys ini agak sulit nih guys harus hati-hati soalnya mata kailnya ini kecil jadi kalau untuk megangnya susah ini nah ini nah kalau udah masuk nah senar ini ditarik lagi guys set tarik guys ya kalau udah udah ditarik ya yang ini ditarik guys tarik ya ini ditarik ini ya set set sama ini guys set kalau kurang kuat nah pakai ini guys pakai potongan kuku ya ini kan ada lubangnya nih nah set nah set iya nah nah seperti ini guys jadinya guys nah ini seter ini belum saya potong ini guys ya belum saya potong ini nah kita potong ini guys ya sama potongan kuku ini guys biar enak terus terus yang terakhir guys yang terakhir kita masukin ke kili-kili ya guys ya nah kili-kili ini kecil ini guys ukuran ukuran S ukuran S ini yang kecil nah kita masukin lagi ini guys kita masukin lagi ini guys ya kita masukin lagi ini guys ya tuh masukin lagi ya ya seginilah paling guys kurangnya tuh ini kalau bagus lagi dikasih eh katembat tuh guys ya pipetnya itu tuh bagus lagi tuh guys nah ini caranya kayak gini guys tuh di apa ya eh ditekuk nah seperti ini guys 1 2 3 4 5 5 5 guys ya kayaknya 5 kali udah ini guys apa namanya udah cukup kayaknya nah habis itu kita masukin ke lubang ini guys ya ke lubang ini guys sup nah kayak gitu guys habis itu habis itu habis itu ya nah habis itu nah senar ini guys senar ini dimasukin ke lubang sini guys ya nah set nah habis itu senar yang tadi ini yang kecil ini kita tarik nih guys kita tarik set nah kalau udah ditarik terus yang ini tarik lagi nah udah jadi guys kita potong nih guys nah ini kita potong nih ya nah jadinya seperti ini guys guys tuh seperti ini guys ya seperti ini guys tuh ya nah ini gunanya kalau mancing nila ya guys ya kalau ukurannya tiga jarian mungkin bisa lah dia tuh makanya di pancing kecil ini guys apalagi kalau ikannya agak besar mungkin dua mata kali ini bisa masuk ke mulut semuanya guys nah ini ya oke kalau gitu guys mata rangkaiannya dua mata kail udah selesai mohon maaf atas pembicaraan saya ada yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barang nanti